Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my channel Source Master, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus nomor handphone di facebook teman-teman langsung sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Source Mad Master oke buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih kita langsung saja kepada tutorialnya teman-teman nah tutorial yang saya gunakan ini adalah tutorial terbaru ya, di tahun 2023 ini dan saya menggunakan facebook biasa teman-teman nah bagaimana cara menghapus nomor handphone di facebook ya teman-teman ya caranya adalah aplikasi facebooknya, lalu kemudian login dengan akun anda selanjutnya teman-teman silahkan anda klik di bagian strip 3 ini lalu kemudian pilih ya di bagian bawah disini ada setting and privasi lalu kemudian disini klik menu setting dan selanjutnya ke personal information teman-teman nah disini ada kontak info silahkan anda klik nah disini ada nomor handphone ya disini juga ada email nah untuk menghapusnya silahkan anda klik di bagian sini lalu kemudian klik remove nah kemudian disini masukkan ya kita masukkan ini kemudian klik remove oke jadi nomor handphonenya ini sudah hilang teman-teman anda bisa menambahkan nomor handphone baru dengan cara mengklik add phone number teman-teman kemudian masukkan nomor handphonenya kemudian klik continue dan seterusnya ya nantinya nomor handphone yang lama tadi itu sudah terhapus teman-teman akan diganti dengan nomor handphone yang baru ya jadi seperti itu teman-teman cara untuk menghapus nomor handphone di facebook teman-teman kalau misalkan masih ada keterkaitan dengan orang lain nomor handphonenya kemudian juga nomor handphone itu digunakan untuk autentifikasi dua faktor itu harus dimatikan dulu teman-teman atau dihapus dulu keterkaitan dengan orangnya dulu ya dengan cara mengklik remove dan kemudian nantinya teman-teman kalau sudah seperti tadi tinggal associatednya seperti itu nah jadi tinggal dihapus saja seperti itu ya teman-teman ya ya itu saja yang bisa saya berikan semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh